Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue Aris di channel Arisin Kalian sudah capek melamar kerja dengan mengelilingi pabrik atau industri Dan masih juga tidak mendapatkan pekerjaan Seiring berjalannya waktu di zaman ini teknologi semakin canggih Dan kita bisa membuat berkas secara online Dan bukan hanya itu saja Kita bisa melamar pekerjaan melalui online juga Yaitu caranya melamar melalui email Perusahaan-perusahaan sekarang juga semakin canggih Dan bisa menerima karyawannya melalui online Yaitu lewat email Nah bagaimana cara melamar pekerjaan melalui email Di sini saya akan mengajarkan kalian Atau meng-share tutorial cara membuat lamaran kerja melalui email lewat HP Android Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Saya mohon untuk like, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya Biar tidak ketinggalan dari notifikasi video-video saya berikutnya Oke langkah yang pertama disini kalian harus mempunyai smartphone atau HP Android terlebih dahulu Disini kalian harus buka aplikasi email terlebih dahulu Dan kalian harus mempunyai akun Gmail atau akun Google ya Untuk melamar pekerjaan melalui email Disini kalian klik saja aplikasi email Yaitu Gmail Seperti ini Kalian tinggal klik Lalu kalian harus mempunyai alamat email perusahaan atau pabrik yang dituju untuk melamar pekerjaan Dan disini kalian pilih yang di bawah ini Yang tanda plus ini Kalian klik saja Lalu kalian masukkan alamat email perusahaan yang kalian ingin lamar pekerjaan ya Kalian tulis saja yang disini yang tulisan kepada Kalian misalnya seperti ini Alamat email perusahaannya Ini hanya contoh ya Bukan email perusahaan asli Jadi kalian yang sudah mempunyai alamat email perusahaan aslinya Kalian ikuti cara ini saja Jika kalian sudah klik atau menuliskan alamat email perusahaan yang dituju Kalian klik saja yang tanda panah di pojok kanan atas ini Lalu kalian isi email perusahaan yang kedua ya Jika ada jika tidak ada seperti ini saja juga boleh Nah email perusahaan yang kedua itu Kalian taruh yang di bawah sini ya Yang tulisannya sisi ini Yang saya tandai ya Dan jika kalian ingin melamar pekerjaan melalui email Kalian harus membuat email sesuai nama asli kalian ya Jika sudah selesai kalian Pilih yang subjek ini Tulisan subjek ini adalah lampiran Kerja di bagian apa Kalian melamar di bagian apa gitu ya Kalian tulisan saja seperti ini Misalnya saya melamar pekerjaan bagian operator ya Disini kalian tuliskan bagian yang ingin dilamar di perusahaan tersebut Sesuai kriteria kalian masing-masing Dan jika kalian sudah menuliskan subjeknya seperti ini Kalian harus tulis lampiran lamaran kerja yang di bawah ini Yang tulisan email ini ya Nah karena disini saya sudah menyalin lampiran lamaran kerjanya Maka disini saya akan menempelnya saja disini ya Kalian juga bisa cari lampiran lamaran kerja melalui google ya Lalu kalian salin saja Jika sudah tersalin kalian tempel disini Kalian ubah semua alamat nama Semua biodata kalian masing-masing ya Sesuai ktp kalian Nah jika sudah Maka akan seperti ini Ini adalah lampiran lamaran kerja Disini kalian scroll saja dulu ke bawah Paling bawah ya Lalu kalian Usahakan kasih enter atau spasi di bawah nama kalian ini Untuk menaruh file fdv kalian Jika sudah kalian kasih enter atau spasi Kalian klik yang di bagian atas ini yang saya tandai Jika kalian sudah membuat berkas dan mengubah berkas kalian menjadi file fdv Kalian pilih yang tulisan lampirkan file ini Dan karena disini saya menggunakan google drive Saya memasukkannya ke google drive Saya pilih sisipkan ke drive saya Lalu kalian pilih berkas yang sudah menjadi file fdv ya Kalian klik saja Filenya Usahakan file fdv itu maksimal 1 atau 2 MB ya untuk perusahaan Tergantung dari perusahaannya tersebut Jika kalian sudah menaruh file fdv kalian Kalian tinggal klik kirim saja Lalu kalian klik tulisan ini kirim Nah Tunggu saja sampai ada panggilan di perusahaan tersebut Oke sampai disini saja videonya Itulah video cara membuat Lamaran kerja melalui email di hp android Semoga bermanfaat dengan video yang saya berikan Sampai jumpa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh